Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai materi yang berdasarkan RPP atau RPS jadi di RPS ini kita akan mempelajari tentang konsep-konsep dari DHCP server dan memahami cara dalam mengkonfigurasi DHCP baik langsung saja kita mulai materinya mengenal Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP server oleh saya sendiri Rahmatullah Al-Hakim mahasiswa PTIK Universitas Negeri Semarang kemudian kita masuk ke materinya yang pertama adalah pengertian DHCP adalah protokol yang dipakai untuk memudahkan penyebaran alamat IP atau internet protokol secara otomatis ke perangkat lainnya tanpa adanya DHCP, IP address harus dikonfigurasi secara manual pada setiap komputer nah ini ada beberapa istilah yang harus kita ketahui sebelum kita belajar lebih dalam mengenai DHCP server DHCP server adalah server atau resource yang menggunakan protokol DHCP di dalamnya DHCP client adalah perangkat atau komputer yang menerima atau menggunakan layanan dari DHCP server sedangkan DHCP relay merupakan sebuah metode untuk distribusi IP address ke perangkat klien dengan memanfaatkan DHCP server yang terpusat pada router lain router yang menjadi DHCP relay hanya meneruskan DHCP request dari perangkat klien ke DHCP server kemudian cara kerja dari DHCP server bisa kita lihat disini pada gambar sebelah kiri DHCP server sebagai pusat server yang fungsinya bertugas mengatur dan memberikan alamat IP secara otomatis kepada komputer atau perangkat klien DHCP server disini biasanya memberikan alamat IP khusus yang dinamis pada setiap komputer klien alamat IP yang dikirimkan oleh DHCP server dapat dikirimkan pada waktu yang ditetapkan namun biasanya DHCP server akan memperbarui masa alamat IP tersebut secara otomatis nah kemudian ada gambaran dari cara kerja DHCP server yang pertama adalah discovery DHCP client akan mengirimkan sinyal kepada server untuk permintaan konfigurasi alamat IP sinyal tersebut berupa pesan DHCP discover message yang ditunjukkan pada subnet dengan alamat tujuan 255.255.255.255.255 jika sudah ditentukan server baru akan memberikan alamat IP yang tersedia kepada klien lalu menuju tahap yang kedua yaitu offer setelah menerima pesan dari klien server akan membalas dengan pesan DHCP offer message pesan yang disampaikan berisi ID klien IP address yang ditawarkan subnet mask durasi penggunaan serta IP address DHCP server kemudian memasuki tahap ketiga yaitu request jika klien menerima alamat IP yang ditawarkan maka tahap selanjutnya adalah pengiriman DHCP request message dari klien kepada server pesan tersebut akan berisi pernyataan bahwa klien setuju dengan penawaran yang diberikan oleh server kemudian yang terakhir adalah acknowledgement disini server akan merespon kembali dengan mengirimkan pesan DHCP acknowledgement kepada klien pesan tersebut berisi informasi konfigurasi jaringan sesuai kesepakatan seperti informasi IP address jangka waktu penyewaan dan informasi konfigurasi lain sesuai kebutuhan klien selanjutnya manfaat dari DHCP server disini kita hanya memberikan 4 manfaat yang utama dalam menggunakan DHCP server yang pertama adalah membantu mengelola IP address DHCP server membantu melakukan konfigurasi terhadap alamat IP seperti melakukan subnetting hingga gateway default sampai alamat IP siap digunakan dan begitu kita tidak perlu lagi melakukan konfigurasi tersebut secara manual kemudian mengurangi administrasi jaringan seperti yang sudah disebutkan tadi DHCP ini memiliki serangkaian fitur yang dapat mengurangi administrasi panjang dengan pengelolaan IP address seperti IP konfigurasi yang terpusat DHCP server sudah mampu melakukan penanganan perubahan alamat IP untuk klien yang harus sering diperbarui menjaga IP konfig DHCP server mampu melakukan pembagian alamat IP dengan baik dan efisien hal ini akan mencegah terjadinya IP konfigurasi yang disebabkan oleh adanya kesamaan alamat IP oleh perangkat yang berbeda kemudian yang keempat mendukung penggunaan kembali IP address DHCP server menyediakan alamat IP dengan jangka waktu tertentu dan tidak bersifat permanen maka alamat IP tersebut dapat digunakan kembali oleh perangkat yang lain nah kemudian disini ada kalimat atau ucapan seorang tokoh bahwa teknologi adalah alat ampuh yang dapat menjadikan pendidikan lebih bermakna dan menarik sekian terima kasih kemudian untuk pembelajaran selanjutnya kita akan melaksanakan praktek konfigurasi DHCP disini kita akan menggunakan software Cisco Paga Tracer sebagai topologi atau sebagai perumpamaan bahwa kita menggunakan alat yang sebenarnya di kehidupan nyata baik kalian bisa perhatikan video berikut ini baik untuk lebih jelasnya disini kita akan praktekkan tentang DHCP server disini ada sebuah topologi sederhana yang menggunakan satu server dan yang dihubungkan dengan switch dengan dua PC dan dua laptop baik untuk yang pertama caranya adalah kita konfigurasi dulu IP address yang ada pada servernya disini kita masukkan misalnya 192.168.10.1 dengan subnet mask nya 255.255.255.0 kemudian untuk konfigurasi DHCP nya kita masuk ke service DHCP kita klik on terlebih dahulu untuk interface nya ini fast ethernet 0 yang terhubung ke switch tadi kemudian untuk IP address nya start kita mulai di 192.168.10.2 misalkan karena servernya tadi sudah berip 192.168.10.1 kemudian untuk maksimal number usernya karena kita terhubung dengan 4 perangkat dengan 1 server dan 4 perangkat PC dan laptop kita gunakan maksimal 5 saja karena lebih menghemat IP address yang lain bisa digunakan jika ada tambahan dari perangkat yang lain kita klik save nah disini sudah terlihat kemudian kita konfigurasi PC nya agar IP nya itu ada di DHCP setelah itu DHCP request akan suksesful dan mendapatkan IP address secara otomatis dari server yaitu 192.168.10.2 begitu juga dengan perangkat yang lain kita ubah dari IP statik ke DHCP agar mendapatkan IP address secara otomatis begitu juga laptop kita lakukan hal yang sama nah sekarang semua perangkat sudah mendapatkan IP address sesuai dengan yang kita masukkan di awal di server kemudian kita akan lakukan pengiriman data dari satu PC ke server maka akan suksesful atau sukses berhasil dikirimkan nah kemudian kita coba lagi cek dari PC 0 ke laptop 1 nah status nya juga suksesful ini artinya DHCP server sudah berhasil di konfigurasi sehingga kita tidak perlu memasukkan IP address satu persatu ke dalam perangkat PC atau laptop yang ada pada topologi tersebut oke untuk selanjutnya perangkat ini semua sudah terhubung sekarang kita akan coba untuk menambahkan perangkat yang sifatnya wireless kita disini akan menggunakan tablet tablet wireless dan perangkat perangkat hubungnya adalah perangkat penghubungnya adalah access point disini kita menggunakan 3 perangkat wireless saja nah bisa kita lihat disini akan langsung menyambungkan ke access point terdekat namun semua perangkat ini belum bisa saling terhubung alias wireless karena belum terkoneksi dengan server dan perangkat yang lain sekarang kita sambungkan menggunakan kabel ini strike kita masukkan ke port 0 sekarang kita coba buka confignya nah jadi perangkat tablet wireless ini IP address nya sudah otomatis DHCP dan disini bisa kita lihat bahwa DHCP pilot jadi DHCP belum bisa memberikan perangkat tersebut IP address masalahnya dimana karena tadi kita mengatur pada server itu servisnya DHCP maksimum nomornya hanya 5 sekarang kita memiliki banyak lebih dari 5 perangkat yang terhubung sekarang kita coba untuk menggantinya menjadi 10 misalnya kita simpan nah sekarang kita coba tunggu kita pindah ke static ke DHCP lagi biar refresh nah disini bisa dilihat DHCP request successful dan mendapatkan IP address 192.168.10.6 dengan subnet masnya 255.255.255.255 begitu juga perangkat yang lainnya kita lihat disini kita lakukan request dan berhasil dan yang satunya lagi kita lakukan request lagi nah jadi semua sudah terhubung dengan kelas IP address yang sama sekarang kita coba lagi untuk mengirim pesan dari perangkat wireless ke server berhasil kita coba dari perangkat wireless ke PC 0 dan berhasil oke teman-teman semua untuk selanjutnya kita coba praktekkan lagi kita bangun satu topologi lagi kita buat 3 gedung menggunakan PC dan laptop namun kali ini kita akan menggunakan mikrotik kita hubungkan dengan suite kita gunakan 3 suite disini kita juga butuh server dan tentunya adalah mikrotik sekarang kita hubungkan menggunakan kabel strike seperti ini nah selanjutnya kita hubungkan switch ke router router oh iya sebelum itu kita atur dulu agar router ini memiliki port yang tepat agar bisa dihubungkan kita lihat disini kita matikan dulu tombol power disini lalu kita pasang yang 1 cfe ini 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 adalah port yang tepat untuk menghubungkan router dengan switch kita gunakan 5 saja untuk berjaga setelah itu kita hidupkan lagi tombol power nya nah disini router membutuhkan waktu beberapa saat untuk menyesuaikan port yang sudah dimasukkan tadi selanjutnya kita hubungkan seperti ini karena tanda panah ini berwarna merah kita harus menghidupkan port fast ethernet nya kita klik on disini kita klik on semuanya nah seperti ini sekarang kita atur dan tentukan ip address nya menggunakan catatan text disini kita misalkan gedung A dengan ip address 192 168 1 titik 1 dengan slash 24 ini adalah network nya ini gedung B dengan ip yang sama ada di kelas A tapi dengan network yang berbeda 192 168 10 titik 1 slash 24 dan yang ini adalah gedung C dengan ip address 192 168 100 titik 1 slash 24 seperti ini kita hubungkan server nya dengan fast ethernet 0 disini di switch selanjutnya kita juga beri keterangan mengenai port yang digunakan untuk menghubungkan switch nah fast ethernet 7 slash 0 ini ada pada gedung C kita tuliskan FA 7 titik 0 selanjutnya FA 8 titik 0 dan 9 titik 0 ini fungsinya untuk memudahkan kita dalam konfigurasi nantinya FA 9 titik 0 seperti ini oke selanjutnya kita masukkan IP address ke gedung router nya caranya kita klik config dengan FA 9 titik 0 kita masukkan IP address 192 168 1 titik 1 dengan subnet mask nya 255 seperti keterangan disini oke kemudian setelah itu kita masuk ke server kita atur IP configuration nya kita masukkan 192 168 karena disini tadi sudah 1 titik 1 kita masukkan 1 titik 2 dengan subnet mask nya yang sama dan default gateway nya tadi 1 titik 1 oke seperti ini kita konfigurasi DCP server nya pada server service DCP kita masuk ke kita onkan interface nya biar DCP dapat berfungsi default gateway nya kita masukkan gedung A tadi 192 168 1 titik 1 dan start IP address nya kita tadi sudah menggunakan 1.2 dan 1.1 kita tentukan di 1.3 dengan maksimal number nya kita pakai 10 saja sebagai persobaan kita klik simpan baik sekarang kita menuju ke perangkat PC di gedung A kita lihat IP configuration dan kita on dhcp nya nah sudah mendapatkan IP address dari server nya dengan 192 168 1.3 begitu yang ini kita lakukan dhcp server suksesful kita sudah berhasil mengkonfigurasi yang bagian sini sekarang kita lakukan yang bagian di gedung B kita masuk ke konfigurasi router karena ini fast ethernet 8.0 kita masuk kita atur IP address nya sesuai dengan keterangan yang ada disini 192 168 10.1 subnet mask nya slash 24 seperti ini sekalian saja kita atur di gedung C nya FA 7.0 192 168 100.1 nah seperti ini kita menuju ke FA 8.0 lagi lalu kita akan konfigurasi dhcp server nya konfigurasi ini sebagai dhcp rela caranya kita lakukan melalui CLI atau melalui text kita lakukan di CLI sini kita exit dulu kita masuk ke interface 8 slash 0 kita masuk ada kesalahan nah kita masuk ke interface fast ethernet 8.0 kita masukkan perintah ip helper address ke ip address dari server pusatnya tadi 192 168 2.1 titik 2 dengan subnet mask 255 255 255 5.0 kenapa ini tidak bisa karena kita tidak perlu memasukkan net mask nya kita coba lagi nah sekarang kita exit aja oke sekarang kita tutup dulu kita coba untuk melihat ke perangkat yang terhubung ke gedung B kita masuk api configuration kita ganti ke DHCP kita lihat apakah oh ternyata DHCP violet kita coba lagi refresh jadi kenapa DHCP ini violet itu disebabkan karena kita belum mengkonfigurasi DHCP server nya yang khusus gedung B di server pusat kita masuk lagi ke service kita klik DHCP kita tambahkan lagi satu pool baru yang khusus ke gedung B kita namakan SS pool dengan default gateway nya gedung B 10.1 dan start ip address nya kita di 192 168 10.2 karena 10.2 ini belum kita gunakan sedangkan di gedung A tadi 1.2 sudah digunakan sebagai server untuk maksimumnya kita untuk berjaga-jaga kita taruh 10 user saja oke seperti ini kita klik save nah seperti ini kita tutup ini juga kita tutup sekarang kita coba lihat lagi di PC apakah sudah mendapatkan ip address atau belum nah bisa kita lihat disini DHCP request successful dengan ip address 10.2 dan default gateway nya 10.1 kita lakukan hal yang sama pada laptop sukses jadi dua bagian ini sudah kita berhasil konfigurasi sekarang kita lakukan di gedung C caranya sama seperti gedung B karena fast ethernet 7.7.0 kita sudah masukkan ip sekarang kita kembali ke pengaturan CLI kita lakukan lagi kita exit dulu kita masuk ke fast ethernet 7.0 kita sudah masuk sekarang kita lakukan lagi perintah ip helper address 192 168 1.2 ini adalah ip server nya oke sudah berhasil kita exit lagi nah seperti ini selanjutnya kita tutup kita konfigurasi lagi dhcp server untuk gedung C kita beri nama S3 kali kita ubah default gateway nya jadi 100 nah dns nya tidak usah kita konfigurasi karena tutorial ini kita tunjukkan untuk konfigurasi dhcp server ini kita buat 2 192 168 100 titik 2 dengan maksimumnya juga 10 kita save oke selanjutnya kita lihat lagi pada perangkat yang terhubung ke gedung C kita ubah hati konfigurasinya menjadi dhcp sukses kita lakukan lagi dengan hal yang sama kita ubah gada cp lagi dan sukses jadi semua perangkat yang ada disini antar gedung dan router sudah saling terhubung sekarang kita coba cek lagi untuk memastikan apakah sudah bisa mengirim data atau belum sudah sukses kita kirimkan server ke gedung B kita lakukan lagi sukses kita kirim server ke gedung C nah ini adalah kendala yang kadang kita temui kadang hasil menunjukkan file caranya adalah dengan mencoba lagi untuk memastikan apakah sudah benar-benar berhasil atau belum sukses ya kita coba kirim dari gedung A ke gedung C sukses kita coba gedung B ke router sukses oke seperti itu jadi teman-teman semua di video ini kita sudah belajar tentang pengertian DHCP server konsep cara kerja sampai tahap konfigurasi nah sebagai bahan evaluasi kalian bisa mempraktekan untuk membuat topologi kedua ini dan menambahkan perangkat wireless seperti yang sudah kita buat di topologi pertama mungkin itu saja yang dapat disampaikan kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh